ini kita lagi jalan-jalan di Lipo Mall Kemang ini lanjutannya kita mau nge-vlog dulu ya Lipo Mall nah ini kita mau ke sini ini ada yang ada disini apa saja nah mall ini tidak sebesar yang Lipo gak ada gedung duanya ini cuma ada Lipo Mall Kemang dan ini mallnya sepi lumayan tetapi ini normal tapi gak seramai Lipo yang ada di Puri namanya Lipo Mall Puri disitu ada eskalator bisa kalian lihat nah itu eskalatornya kita jalan-jalan sambil kita nge-vlog ya ini adalah Lipo Mall Kemang dan di Bukapa tahun 2012 wow mewah banget ya ini ada Watson di lantai kita lantai ground di ground 1, 2, 3, 4 waduh beda sama Lipo Mall Puri nah ini tenan apa ini itu tenan apa itu saya tidak tahu tapi apa ini oke nah disitu ada mainan dari Books and Beyond disini ada yang bermain untuk anak-anak kecil ada House Papis ada Wakwal, Bukti Tunggal disini jalan-jalan waduh stereofoam gila enak nih stereofoam disini ada die-case mobil bukan die-case pesawat kalau die-case pesawat cari di airshop die-case saja oke Stradivarius kita kesini jalan-jalan gak lihat buku tapi aku gak boleh rekam kalau rekam waduh parah sih yaudah nanti lanjut lagi wow gila bagus bagus banget ini mall sumpah ini adalah mall terbesar di Jakarta ya namanya Lipo Mall Kemang dan dikelola oleh Lipo Karawaci Group atau Lipo Mos alias Lipo ya waduh eskalatornya dari disini naik sampai disini mereknya generic saya tidak tahu mereknya apa ini kayaknya naik ini kayaknya naik tetapi ini turun nih gak tahu deh ini apa ini eskalatornya ada macam-macam disini nah ini ada Stradivarius dan disini nah lagi banyak juga ada pesawat tetapi untuk mainan anak-anak cuy ini main lobby ada lobby utama ada restoran kitchenette diselah situ oke ada pool and bear disitu ada apa nah ini dia Pak Andre ada Jarmine The Body Shop Pizza Marano wah gila sini gede banget tapi gak segi Lipo Mall Puri lah oke lumayan mewah di Pomo Kemang kalau kita naik bagaimana ya kita naik aja gimana yuk kita naik aja dulu yuk sembari kita nge-vlog disini ada directory nah disini nah kita pada sebelah sini dimana ya letaknya kita naik eskalator ada lift ada lift dan disini anak saya kakak saya lagi naik eskalator guys ada elevator ke kiri sama tandanya sama kayak di Lipo Mall Puri nanti nanti next time kita manage take a ride of this generic eskalator di Lipo Mall Puri Kemang oke next time kalau aku punya waktu halo jalan-jalan gratis main di Lipo oke apa kita naik gak tau kita naik kita bisa bersolek disini guys disini ada eskalator yang tadi ini eskalator generic ini kita gak naik deh gak tau oke disini ada eskalator keren oke disini ada panggung buat Imlek kenapa alat tidak masuk mall gak tau disini ada Kemang Lobby taksi beda sama Lipo Mall Puri nah aku miringin dulu handphonenya biar aman oke oke jalan-jalan disini sekitar Lipo Mall Kemang kalau kita naik gimana kita naik aja yuk let's go up akhirnya kita naik eskalator waduh goyang ini eskalatornya parah sih ini parah guys parah ada apa disini tokoh-tokohnya ada AI apa oke disini ada tokoh parfum sejenis tokoh kosmetik disini oke disini ada optik melawai mantap disini nah itu kesana kayaknya ke apa avenue of the skies kalau gak salah avenue of the stars avenue of the stars ternyata salah aku nah ini di pomal keren sumpah gede nah disini lurus avenue of the stars kita lurus nah disini toilet kanan oke aku tak tau kemana elevatornya ternyata elevatornya tidak ada disini selain kita itu kita jalan-jalan dulu oke durasinya sekitar 6 menit lah ya pokoknya ada hash parties gila oke kita sebar itu kita lihat dulu kondisinya wah gila sih ini guys mk takwondo ke kanan kita ngevlog ada giornado giornado lagi giordano disana oh sementara ini oh supi elevator sip ini ada escalator juga tapi ini lebih bagus ini dibanding lipomol puri ini kondisi ini kecamatan di kemang kalau mau ke avenue of the stars harus lewat sini atau bisa lewat itu juga bisa di lipomol kemang ini uniknya lagi disini oke disini escalator tadi kita masuk nah ini bisa lewat sini ini lewat upper ground ayo kita lanjut jalan jalan ada crispy cram disini mantap ada tanda-tanda disini keren escalator melambat kalau tidak ada orang yang pakai bisa kalian lihat kalau ada orang yang pakai itu jalannya speed normal kalau ini speed nya masih normal nah ini kita naik lagi guys skala tor kedua kita naik ini sebelahnya giordano lagi tadi ini ada tangga sini oke ini lantai satu ternyata ini jenerek yang kayak ada di lipomol puri tetapi ini berbeda wow gila sih ini gede pula ada sport station ini kenapa restoran tutup ada ada genki suji di sini ada burger king burger king di situ genki suji di situ ada kahpe betawi kit station sport station oke aku pause dulu ya saya baru gak nyadar di sini tokonya ada miniso guys yuk kita masuk yuk ternyata miniso disini guys ada 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 busur ini buat latihan buat apa archer disini ada headset disini aku punya satu tapi bukan yang ini modelnya tetapi modelnya JBL T450BT yang bluetooth tapi bukan yang kabel kayak gini nah ini headset nah sebelah sini juga headset guys yang ini earphone di sebelah sini kita review ada alat cosmetic disini buat cewek yang pernah ke miniso disini ya tempatnya oke ini ada masker mereknya tidak diketahui kayaknya polos apa mereknya disini ada jenis masker ini dari miniso keren tapi tapi sini gak beli cuma mau lihat lihat saja ini ada marvel bukan marvel yang Surabaya wah ini buat turisan buat cewek ini guys ini ada marvel disitu ada miniso oke keren lagi jalan-jalan disini lili pomong temang keren kita bersama disini halo semua hai oh videonya 10 menit guys wah gila sih oke jalan-jalan ada same street gila ada same street juga lah disini eh same street same street ah dikira same street malah ini headphone aku butuh misalnya buat nge-drum cocok nih buat bikin konten drum ini marvel earphone gila keren ini yang marvel nih keren nih tapi ini yang cewek harganya 59.900 gila mahal gila tapi gak terlalu mahal ini diecast ya ternyata ternyata ini ada yang diecast juga yang dari mini soul gila loh headset aku punya tapi bukan yang ini tapi yang bluetooth headset tapi bisa juga bukan bluetooth ini emang keren aku pause dulu ya oke sebelum kita melanjutkan vlognya ada baliknya kalian subscribe dan juga like video bagi teman-teman yang belum semoga dan subscribe itu gratis dan tidak rugi kalian subscribe dan semoga kontennya makin bermanfaat bagi kita semua amin oke disitu ada lift atau tandanya ada disitu lanjut jalan-jalannya kita lanjut mal terbesar di Jakarta lanjut ikuti mereka guys nah ini ke kanan kita ke kanan juga guys wow gila besar ini mallnya kalau kita lihat isinya wah gede banget disini gak ada skandy cliff ya gak ada lift kaca sayangnya ini bukan mall tua ini mall baru sih tapi baru-baru amat lanjut guys kita ada di spot station bisa kalian lihat jalan-jalan terus di mall oke masuk ke sini oke aku pas dulu takonnya gak boleh rekam guys jadi aku pas dulu oh ya informasinya ini mall ini dibuka pada tahun 2012 kita 9 tahun yang lalu oke kayaknya vlognya selesai dulu ya gak usah terlalu lama nanti rekamnya juga lelet oke nanti kita lanjutkan part yang ketiga nanti setelah itu bakal upload yang part kedua nanti apakah upload yang part ketiga thank you for watching subscribe bye